ini blok eceran di blok C di blok C mantep ini blok C posisi blok C rame menjerang dua hari puasa ya di pasar induk tanah tinggi jadi di sebelah ujung ada glossiran tapi di sebelah sini tuh blok eceran jadi kalau belanja di sini bisa sekilo dua kilo ya tapi kalau di blok eceran sebelah sana Edi blok blosiran di sana itu bisanya di atas 10 kilo paling sedikit 10 kilo ya sebelah sana itu kita sambil muter di blok eceran ya jadi blok eceran di kumplit ikan asin pun ada ya di sini ya Nah jadi bersebelahan dengan blok buah ya wih nanas paling ramai nanas nih kalau bulan puasa ya di pasar induk tanah tinggi tangerang buah-buahan menjelang bulan puasa memang mantep ya kita sambil pulang sambil muter lihat posisi di pasar induk tanah tinggi tangerang buah-buahan semua ya cuma kalau di sini memang berisiknya dengan musik ya teman-teman ya kita untuk spil harga memang belum bisa ya karena memang orang-orangnya lagi sibuk untuk nanya-nanya harga itu Insyaallah nanti kalau memang ada waktunya kita bisa tanya-tanya masalah harga ya cuma memang berisiknya dengan suara-suara musikal disini ya tumpukan semangka tuh luar biasa ya ini buah yang selalu ramai nih di pasar induk melon nah ini pintu keluarnya teman-teman jadi kita sambil pulang mobil-mobil cakepnya pada masuk ini ciruk baru datang tinggung suri pun semobil ini buah yang lagi ramai di bulan puasa tinggung suri nah kita tembus ke jalan raya sambil pulang dan sambil pulang jadi saya tuh naik angkot kurang ke kontrakan mobil-mobil baru turun Insyaallah nanti besok kita memang ada waktunya sempat kita bisa ini ya bisa tanya-tanya harga buah karena kebutuhan buah di bulan puasa itu sangat rame ya Insyaallah nah jadi saya naik angkotnya angkotnya ya mungkin hanya ini aja ya terima kasih wabarakatuh topik kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pulang dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh